Dua hari pasca terjadinya aksi perampokan dan penyekapan, Santoso kembali menjalankan tugasnya sebagai wali kota Blitar. Santoso tak ingin larut dalam kesedihan atas peristiwa perampokan dan penyekapan terhadap dirinya. Wali kota Blitar tersebut mengaku menyerahkan secara penuh proses penyelidikan kepada polisi. Sejauh ini, Santoso belum menerima jadwal pemeriksaan lanjutan dari Polres Blitar kota maupun di Treskrimum, Polda, Jawa Timur. Alhamdulillah, seperti yang sama lihat hari ini, saya apapun bentuknya harus tegar menjalankan tugas, karena ini memang bagian saya nggak boleh larut ke dalam peristiwa insiden yang kemarin. Karena kalau nanti saya larut terus, nggak bisa kerja. Tugas saya kepada masyarakat akan nggak bisa. Ada jadwal pemeriksaan lanjutan dari Polres Pak? Itu urusannya Polda sama Polda. Belum ada ya Pak ya? Ya. Sementara itu Polres Blitar kota masih terus mengelidiki kasus perampokan di rumah dinas wali kota Blitar. Total, sejauh ini sudah ada 20 orang saksi yang diperiksa oleh polisi. Selain pemeriksaan saksi, polisi kini juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan orang dalam di kasus perampokan tersebut. Menurut polisi, pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai adanya asisten rumah tangga dan sopir yang diperhentikan oleh wali kota Blitar. Ya informasi ada tentunya, kita senang dalamnya juga kan banyak yang disini berganti. Ada air, mungkin ada driver dan sebagainya. Semuanya kan tergantung dari Pak Wali yang selaku pengguna. Nah jadi, kalaupun memang dikeluarkan karena alasan memang pekerjaan, belum tentu juga ada keterkaitan dengan kejadian tersebut. Tapi tentunya, bahan-bahan informasi yang memang berguna dan saling berkaitan akan menjadi bahan atau pertimbangan dari kepolisian untuk menentukan apakah ada keterkaitan dengan kejadian tersebut. Rekaman CCTV yang diduka pelaku perampokan rumah dinas wali kota Blitar juga telah dikantongi oleh petugas. Penyelidikan sidik jari para pelaku yang tertinggal di sejumlah benda di rumah dinas juga terus dilakukan. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!